Para bakar yang nanti kita akan berdiskusi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk bagaimana pengalaman COVID-19 ini bisa semakin kuatkan dan juga rentan, saya akan menyampaikan bahwa lansia dan insidilitas itu bisa dipercepatkan untuk perasaan vaksinasi. Secara berkirir, teman-teman kita akan memberikan juga informasi-informasi terkini berkait informasi dari budaya ke pusat maupun kebijakan pemerintah COVID-19. Demikian, walaikah Tobit Wadibaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita secara nasional, kita harus mencapai di bulan bumi, 2020-20% dan karena itu apapun bentuknya kita harus mempercepat proses dosis 2 ini supaya masuk ke angka 70%. Kita harus berapa prosesnya? Nah, kemudian dosis 3, akumposter kita ke 28 Maret baru mencapai 4 bulan. Nah, tapi dosis kalian ada-ada meja yang kami bawa. Kita perlu mempertugas bahwa ada 2 komponen yang sebenarnya harus kita laksan atau perhatikan. Harus punya ilumkasi khusus ini. Yang pertama kita lihat pada posisi sebelum saya bicara tentang detailer, lansia. Lansia ini posisi per 28 Maret di selatan, itu baru dosis 1 kami baru sekitar 69,9 bulan yang besar. Belum mencapai kembali. Kemudian dosis 2 untuk azia di selatan baru mencapai 43,69%. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah inovasi yang taktis, praktis dan human lebih manusiawi dan lebih bisa meyakinkan bapak ibu kita para lansia yang lakukan kita untuk mau dan bisa. Kemudian berikut teknosis 3 atau poster baru sekitar 2,3 bulan. Nah, bagaimana tentang di panggol atau di sabbol? Angka yang disampaikan ibu Anggi tadi menurut data OPS tahun 2020, dari selatan ini penyambangan di panggol kita kurang lebih sekitar 966,391. Itu data OPS tahun 2020. Dan memang dari jauh-jauh hari kita sudah mengaksipasi bahwa, propo di sabbol ini harusnya mendapat perhatian khusus sebenarnya. Karena ketidakmampuan mereka dan bagaimana pola komunikasi kita. Karena untuk seseorang dipaksin, ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dilakukan screening. Screaming ini harus dilakukan, tidak boleh oleh profesi lain. Lalu dokter. Nah, dokter yang melakukan screening ini paling penting ada mekanisme konfigurasi dengan teman-teman, dan sudah kita yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, saya kira mulai sekarang ini bagiannya. Kita harus melakukan ini. Cukup besar ini, 966,394. Ini yang 2020, sama-sama bisa naik hingga 2020. Nah, oleh karena itu, bagaimana sekalian yang kami hormati, langkah langkah strategis yang akan kami lakukan adalah segera memastikan pendataan RIN di seluruh Kabupaten Kota, Nah, di mana kemudian kita melakukan langkah-langkah yang mempati, untuk melakukan mekanisme bagaimana kita melakukan komunikasi. Nah, kalau sudah itu terjadi, saya kira sudah saatnya kita melakukan vaksinasi masak. Untung Bapak Ibu dan Saudara kita, orang-orang budak, yang kebetulan yang dalam kita.